w kita masukin kemudian kita kunci dan nyalakan untuk controller dengan pada switch on kemudian kita akan menyala oke teman-teman semuanya balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah LED controller yang sebelumnya itu kita sudah bahas tentang LED underwater lamp dan ini adalah LED controller nya untuk penggunaan pixel LED buat teman-teman yang baru aja nonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lakti lighting ya jadi enggak usah berlama-lama langsung aja kita review dan tes untuk LED controller ini dan untuk LED controller ini ini kita lihat LED spesifikasinya ya ini menggunakan tipe SW301u ya penggunaan SD card di 128 dengan voltage outnya di 24 volt jadi penggunaan lampu-lampu 24 volt ini bisa kita handle dan satu controller ini bisa mencakup sampai dengan 100 pixel jadi ada 100 lampu kolam yang bisa kita kontrol di LED controller ini dan kita akan coba lihat ya di paket pembeliannya ada apa aja di unit pembelian teman-teman langsung dapetin disini ada unit dari kontrolernya nah ini kulit unit kontrolernya ya di sini ada terlihat ada speed dan mode auto speed mode plus dengan tipe SW301u e3 dan disini terdapat lima channel untuk penggunaan lampu paralel dan pixelnya nanti kita akan coba cek ya penggunaan power input di AC 220 volt dengan ini kepalanya nih kepalanya kakek kepala tiga ya ini ada tombol power dan SD card dia kita lihat lagi diukit pembelian disini ada terdapat SD card nya ya di SD card ini sudah ada beberapa programan yang bisa langsung dimainkan dan biasa ya kalau untuk pembelian controller kita mendapatkan paket ini nih obing min untuk penggunaan pemasukan atau memainkan memainkan di ini kabelnya ya kita akan coba cek dan review dulu untuk tampilan build quality nya ini lumayan oke dengan penggunaan bahan metal ya ini enggak ringkih sih ya dan untuk powernya disini sudah ada switch on dan off di bagian samping dan ini untuk pemak pemasukan SD card jadi SD card ini di dalamnya sudah ada program dan kita bisa lakukan penyettingan dan pemrograman sendiri dengan apa modifikasi posisi dari pixel lampu yang kita tidak gunakan ini tinggal dicolokin aja ya dan pastikan ini tidak dalam kondisi lock ya ini masih open ya ya kita masukin kemudian powernya langsung di 220 volt dan disini ada lima output keluaran di masing-masing satu keluaran itu betul terdapat di empat jalur ini bisa dikita cabut dan ini ada empat jalur ya di sini ada positif negatif dan ground dan salah satunya juga ada data nanti yang akan kita masukkan ya fungsi dari LED controller ini adalah memainkan program berjalan dari LED underwater lamp kita bisa atur pergantian warna sesuai dengan kebutuhan kita dengan permainan atau penyimpanan dan recording dari swf atau animasi swf dan kita simpan di animasi ini ya nanti kita akan coba ya untuk LED controller ini temen-temen bisa copot ini dan siapkan ini kan kita sudah menyiapkan di lampu LED underwater lamp yang sebelumnya sudah kita bahas dan juga penggunaan power supply 24 volt jadi ini satu paket jika temen-temen mau pakai ya di sini ada tiga buah jalur data yang bisa kita masukkan ke dalam LED controller yang pertama adalah red blue dan ground ya ini nanti dimasukin aja di sini dengan posisi yang sesuai ya ini di kendorin dulu ya Oke jadi kendorin nanti ada bagian penggigitnya itu nanti akan turun ketiga jalur ini ini kita kendorin yang kita gunakan adalah data 123 dan ground Oke masukin aja di sini merah kemudian kita kencangin jangan lupa untuk mengencangkan bagian power agar tidak ada arus pendek ya kemudian biru kemudian kita masukkan untuk mode groundnya pastikan seluruh dari tembaga itu masuk dan dikuat kaitkan dengan kuat agar tidak ada arus pendek Oke jika sudah ini bisa kita masukkan dan kita sambungkan langsung di sini ya kalau teman-teman lihat di sini ada A1 B1 kemudian GND ini untuk mode groundnya ya A1 merah G1 kuning kemudian GND nya itu ground di kabel kuning ini dimasukkan kemudian kita bisa atur untuk penggunaan ya ini tinggal sambungin aja langsung listrik lokal AC 220 volt kemudian ini dalam kondisi kita matikan dulu kita siapkan untuk power supply dan lampunya disini ada power supply ada lampu ya power supply sudah kita sambungkan dengan lampu dengan penggunaan DC 12 volt push ini ribet benar ya oke power sudah menyala ya ini akan menyala ini sudah menyala ya untuk kondisi lampunya sudah menyala ini supaya terlihat di sini nih oke oke menyala ya oke kemudian dari jalur lampu ini kita masukkan ke kontrolernya ya ini ada lampu yang positif ini cowok ini masuk cewek kita masukin kemudian kita kunci dan nyalakan untuk controller dengan pada switch on kemudian ini akan menyala oke kemudian disini kita ada pemilihan untuk mode dan juga speed ini mode berjalan ya dia akan perlahan berjalan ini tidak terlalu terlihat karena kita gunain dua lampu aja tapi kalau penggunaannya banyak dia akan terlihat seperti berjalan ini ada mode yang bisa kita ganti mode up seperti ini ya modenya kita gradasi pergantian warna fix nah ini seperti ini berjalan ya dia akan berjalan perlahan dan kecepatan itu bisa kita atur di sini speed apakah dia cepat sekali apakah dia lambat ini bisa kita diatur dari speednya dia speednya kelipatan ya jadi nggak nggak bisa berdahap nih seperti ini oke tinggal kita ganti menjadi mode kemudian datur speed atau pilih auto ini untuk mode pergantian warna secara otomatis dia akan berganti-ganti warna dari mode 0 kemudian nanti akan perlahan dia akan berganti menjadi mode 1 mode 2 sampai dengan 40 mode dengan tampilan yang cukup banyak ya untuk automatic ini ini berdasarkan dari animasi yang ada jadi ketika animasi 1 0 ini sudah habis semua ditampilkan dia akan berpindah ke mode yang kedua selanjutnya gitu ya oke untuk pengaturannya ini bisa disesuaikan aja dengan jumlah dari lampunya pokoknya ini bisa kita atur untuk permainan dan untuk pergantian atau penyettingan dari controller ini kita akan coba bahas di video terpisah terlihat ya pergantiannya berjalan seperti ini ya perlahan lebih awal lampu 1 lampu 2 dan ketika jumlahnya banyak menghasilkan mode yang terlihat berjalan dengan pergantian warnanya oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati